Cat tembok dan bangunan kini telah menjadi kebutuhan wajib pada proses finishing bangunan mulai dari fasilitas umum hingga rumah pribadi. Cat digunakan tidak hanya untuk memperindah bangunan dan melindungi bangunan dari cuaca, namun juga terbukti pemilihan warna yang tepat dapat mempengaruhi mental psikologis penghuninya. Ada banyak sekali jenis cat untuk berbagai kebutuhan yang beragam, mulai dari melukis, mengecat tembok, mural, dan lain-lain. Sehingga pengguna harus lebih selektif dalam memilih warna dan jenis cat untuk mendapatkan hasil maksimal, mulai dari mempertimbangkan selera, kandungan cat, dan juga kondisi lingkungan bangunan. Cat sendiri dibuat dari empat bahan dasar utama yaitu pigment, resin, pelarut, dan zat aditif. Pigmen adalah warnanya, dan resin adalah pengikat atau lem. Pelarut adalah uncur yang membuat cat cair dan menguap saat cat mengering. Sedangkan aditif memberikan karakteristik kinerja tertentu, seperti pemblokiran noda atau pembas mie jamur. Pada video kali ini, Rekasa Produksi akan mengajak kalian melihat tahapan proses pembuatan cat tembok di pabrik modern. Terima kasih telah menonton! Cat atau pewarna dinding memiliki sejarah yang cukup panjang. Cat sudah mulai digunakan jauh sebelum zaman modern dan adanya perkembangan teknologi. Para ahli arkeologi telah menemukan bahwa di masa prasejarah, orang telah mewarnai dinding gua tempat tinggalnya. Di gua Blombos, Afrika telah ditemukan gambar warna berumur 40.000 tahun, yang diperoleh dari bahan campuran okre, yaitu pigment tanah liat yang berwarna. Sementara itu, di era modern sebelum cat warna diproduksi secara massal, warna-warna ini dihasilkan dari uji di lab terlebih dahulu. Di Departemen Penelitian dan Pengembangan ini, teknisi lab mengerjakan formulasi cat baru. Pertama, teknisi memasukkan semua bahan dasar cat dan menambahkan formula pigment warna baru, dan mengaduknya hingga tercampur rata dengan poros yang berputar. Pigment warna merah cat sering berasal dari sumber sintetis. Sedangkan pigment putih biasanya dibuat dengan titanium dioksida, salah satu elemen penting dalam banyak jenis cat. Setelah formula cat baru tercampur rata, kemudian saatnya teknisi menguji cat dengan alat viskometer untuk menguji ketebalan atau bodi cat. Selanjutnya, seorang teknisi lab mempersiapkan langkah yang disebut dengan penarikan. Dia menggunakan set batang pada ketinggian tertentu untuk menyebarkan cat pada ketebalan yang seragam. Hal ini akan memungkinkan teknisi untuk mengukur kilap warna dan sifat penyebaran cat. Kemudian cat dibiarkan mengering selama beberapa hari. Dan selanjutnya, teknisi melakukan sesuatu yang disebut dengan tes scrub. Teknisnya akan menempatkan media abrasif pada kuas, dan selanjutnya menempatkan pada mesin untuk menyikat cat hingga 800 siklus scrub. Kemudian teknisi mengamati butuh berapa banyak sikatan yang diperlukan untuk menghilangkan cat ini. Setelah hasilnya memenuhi kriteria produksi, formula ini dibawa ke pabrik untuk diproduksi secara massal. Proses produksi cat dimulai dengan pengiriman bahan baku yang meliputi pigment, resin, pelarut, dan zat aditif. Setiap satu penampung ini dapat menyimpan lebih dari 400 ribu galon cair yang terdiri dari 250 bahan unik yang digunakan dalam proses produksi cat. Kebanyakan bahan yang disimpan dalam tangki adalah pigment warna, sementara 250 zat adiktif yang berbeda disimpan pada tangki ikan seperti ini. Berat setiap tangki diukur dengan tepat menggunakan timbangan lantai yang memungkinkan pengiriman sejumlah kecil bahan-bahan ini secara akurat ke sejumlah lini produksi cat. Sementara itu, bahan baku kering atau bubuk akan dirubah menjadi bubur terlebih dahulu dan memasukkannya ke dalam tangki selari teknologi. Bahan padat akan dirubah menjadi bubur dan kemudian dipompa ke seluruh pabrik. Sistem ini memungkinkan padatan untuk dicampur 30% lebih efisien. Sementara pencampuran bahan ini dikontrol melalui sensor berat dengan sel beban pada tangki baja tahan karak yang menyediakan pencampuran kecepatan tinggi untuk mencapai spesifikasi yang diinginkan. Pada tahap pencampuran akhir, tangki-tangki ini akan diaduk dengan lembut dan dapat menghasilkan 12.000 galon cat pada satu waktu. Tangki pengadukan ini terhubung dengan 1.600 katup otomatis yang digunakan untuk material di seluruh sistem. Setiap tangki ditempatkan pada timbangan dudukan sehingga dapat menimbang jumlah bahan baku yang masuk ke setiap batch chart. Otomatisasi ini pada akhirnya menghemat waktu, mengurangi pemborosan, dan membantu dalam menciptakan produk dengan kualitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, beralih ke ruang produksi, saluran pengisian otomatis pabrik cat dan edward dapat mengemas lebih dari 100.000 galon per hari. Kegiatan ini dimulai dengan depalletizer yang secara otomatis menyortir kaleng kosong dari palet dan menempatkannya di conveyor untuk diisi. Saat kaleng-kaleng ini bergerak naik, kaleng akan diberi lem dan label sehingga ketika mendekati nozzle pengisian, kaleng sudah memiliki label perusahaan. Mesin pengisi otomatis mengeluarkan cat ke dalam kaleng berdasarkan bobot formula tertentu untuk memastikan tingkatan pengisian yang akurat dan pengisian yang lebih bersih. Satu mesin pengisian cat ini dapat mengisi 44 kaleng atau 1 galon per menit. Kaleng yang sudah terisi kemudian berjalan di atas conveyor dan mesin menutupkan penutup kaleng. Setiap kaleng diidentifikasi untuk tujuan manufaktur, kontrol kualitas dan pelacakan. Produk cat ini dibundle dalam 4 pak galon dan 9 pak liter cat, menggunakan film polieteliena daur ulang yang ringan dan kuat. Sistem bundle ini mengurangi biaya pengemasan hingga lebih dari 50% dan menghilangkan biaya limbah dan energi yang terkait dengan kotak kardus dan baki. Selain itu, pabrik cat ini juga menawarkan produk cat dalam ember ukuran 5 galon. Pada produksi cat ember ini lebih memungkinkan produksi alternatif yang lebih aman, tenang dan hemat energi dibanding pembuatan cat dalam kaleng secara tradisional. Pada tahap ini, cat sudah siap untuk dikirim. Dulu, manusia hanya memiliki beberapa jenis warna cat untuk dipilih. Namun pada produksi cat modern kini, prinsip pencampuran pigment warna telah menawarkan hampir semua warna yang bisa manusia bayangkan. Terima kasih telah menonton!